Yang kita sesalkan adalah proses pemahanan ini mereka harus mengabaikan tak-tak dari Pak Dio. Ketika kami sudah menyampaikan dua kali penyelamah agar supaya pemeriksaan ini ditubah karena kami sudah mengajukan permohonan prap-prabilang. Tapi ternyata bukan hanya permintaan kami yang sudah diperiksa yang ditubah, tetapi yang justru yang terjadi Aryo ditahan. Sebelumnya Rio Capella menjalani pemeriksaan selama 9 jam di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menuding, Rio menerima suap sebesar 200 juta rupiah dari Gubernur Nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Terima kasih.